Orang tua Laili Atik Supriyatin, pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku tak menyangka anaknya berbuat keci. Laili disebut juga tak pernah berkabar dengan keluarga selama satu setengah tahun terakhir. Keluarga baru mengetahui Laili menjadi tersangka pembunuhan dari pemberitaan di media. Laili Atik Supriyatin, 27 tahun, diketahui ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pembunuhan keci terhadap manajer HRD bersama dengan pasangannya, Jumadil Al-Fajri. Ibu Laili Masliha saat ditemui pada Sabtu 9 September mengatakan anak perempuannya itu sudah lama tak berkomunikasi dengannya. Laili juga disebut tak pulang ke kampung halaman yang di Tegal, Jawa Tengah saat berlebaran. Masliha terdapat memastikan anaknya itu sudah berkeluarga atau belum. Hal ini lantaran dirinya, sulit menghubungi Laili selama ini. Ia mengaku hanya sebatas mengetahui bahwa anaknya itu menikah siri dengan Fajri. Lebih lanjut, dirinya mengaku mengetahui bahwa anaknya tersandung kasus pembunuhan terhadap manajer HRD itu tidak lain hanya melalui tayangan berita di televisi. Diakuinya, sejauh ini belum ada informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Laili dan Fajri sebelumnya diketahui membunuh dan memutilasi korban bernama Rinaldi. Motif tersangka melakukan tindakan keji ini adalah untuk menguasai harta korban. Dalam rekonstruksi yang digelar polisi pada Jumat 18 September lalu terungkap fakta baru. Satu di antaranya adalah korban yang tengah segarat, dipaksa tersangka untuk memberitahu password ponselnya. Laili yang di Jakarta itu, namanya Laili siapa, Ibu? Hatik Supriyati. Komunikasi terakhir kapan, Ibu? Tidak pernah, ini saya tahu, sudah setengah pas lost contact. Pertama kali pergi, Pak Mita nya kemana, Ibu? Ya kuliah sih. Di mana, Ibu? Di UKI. Oh, di UKI. Tahun berapa itu terakhir, Ibu? Kalau nggak salah, tahun 2014. Dan dulu sampai sekarang, terakhir, Ibu? Biasa sampai sekarang. Ambil apa itu, Ibu? Geografi. Geografi ya, titik misi ya, Ibu? Berarti lo barang kemarin juga nggak pulang? Nggak pulang. Satu satu. Nggak pernah ngasih kabar gitu, Ibu? Nggak, orang dihubungi juga susah. Nggak bisa, nggak bisa dihubungi. Masih dihubungi? Nggak bisa. Nomor teleponnya juga nggak ada? Nggak ada dihubungi, ada, tapi ya nggak masuk. Terus statusnya, Mbak Laili, udah nikah atau masih sendiri, Ibu? Katanya sih udah nikah sirih, katanya, iya. Sama orang mas? Itu juga sih, itu namanya si Fajri, Fajri itu. Oh, gitu. Iya. Tapi Ibu yang terima, omong-omong, maaf Ibu. Ibu udah dengar tentang kasus Mbak Laili? Sudah dengar? Ya dengarnya dari TV. Oh, udah dengar dari TV, ya. Iya, dari TV. Terus pasan Ibu gimana, Ibu? Belum ada yang memberikan informasi, Ibu, dari petugas ke sini? Nggak ada orang ini, Bapaknya katanya, Mas sayang, kalau ada yang petugas mungkin saya dikejar-kejar petugas. Setelah peristiwa ini, Ibu, ada keinginan untuk ketemu, Ibu, ke sana untuk menjenguk atau gimana, Ibu? Saya nggak bisa. Tadi ini saya punya penyakit, ini kaki, ini kayaknya tidak ada, kayaknya jantungnya memang. Bapak juga begitu, tadi dari pagi ini sakit, nangis, di sawah nangis terus dari pagi. Terima kasih telah menonton!